PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir Jaman Sejauh itu pembacaan Pirman Tuhan Yang berbahagia adalah Setiap kita yang mendengar Pirman Tuhan Dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari Pada kesempatan ini Saya akan membahas Satu topik menarik Dan perlu menjadi sorotan Serta perhatian bagi kita Setelah Pasca Apa tugas kita Saya ulangi sekali lagi Setelah Pasca Apa tugas kita Jumat yang lalu Kurang lebih satu minggu Yang telah dewa Kita Memperingati Jumat Agung Atau Pengorbanan Kematian Yesus Kristus Di Kayu Salib Yesus mati Untuk Menebus kita Dari dosa Dari kematian yang kekal Alkitab sering menyebut dengan Kematian yang kedua Atau Neraka yang kekal Kematian Kristus Di Kayu Salib Juga mengalahkan Iblis Dan kuasa Kerajaannya Setelah Kematian Kristus Pada hari minggu yang lalu Kita memperingati Pasca Kebangkitan Kristus Yang mengalahkan maut Mengalahkan kematian Dan jangan lupa Bapak Ibu Sekarang Hal yang menjadi garansi Atau jaminan Pasti Bagi kita Termasuk Bagi saudara-saudara kita Orang-orang yang kita cintai dan kasihi Yang sudah terlebih dahulu Meninggal Jaminannya Dimana mereka Dan kita saatnya Yang nanti akan kembali Mengalami kematian Kita akan memiliki Apa yang namanya dengan Tubuh Kemuliaan Nanti yang kita kenakan di sorga Hidup bersama dengan Kristus secara kekal Bukan tubuh Bukan tubuh Pisi kita sekarang Tapi kita akan mengenakan Tubuh kemuliaan Dan tubuh kemuliaan Itulah yang dikenakan oleh Kristus Setelah Kebangkitannya Disebabnya ketika Murid-murid Oleh karena ketakutan Mengunci Pintu rabat-rabat Yesus Bisa langsung Masuk ke dalam ruangan Karena tubuh kemuliaan itu Begitu luar biasa Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kebangkitan Kristus Menjadi garansi dan jaminan Kita Tubuh kita juga akan dibangkitkan Ada orang berkata begini Pak Pendeta Bagaimana kalau orang itu meninggal Terjadi kecelakaan di pesawat Dan mayoritas Wilayah Indonesia Atau dunia ini Adalah lautan Ada kemungkinan besar Pak Pendeta Tubuh mereka Jasad mereka Jatuh ke laut Setelah jatuh ke laut Bisa saja disana membusuk Atau bisa juga Dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut Bagaimana nanti Tubuh mereka Yang sudah terpisah-pisah Bisa dikumpulkan Saya mau kasih tau Tidak usah pusing Bertanya demikian Kenapa saya katakan demikian Karena Allah kita Sanggup mencipta Dari yang tidak ada Menjadi ada Apalagi mengumpulkan Apalagi nanti Bukan tubuh itu yang akan dibangkitkan Tapi tubuh kemuliaan Saudaraku yang dikasih Tuhan Setelah kita Memperingati kematian Kristus Setelah kita Memperingati Kebangkitan Kristus Apa yang Harus kita lakukan Apa yang menjadi tugas Dan tanggung jawab kita Saya kasih tau Bapak Ibu Setahu Hanya orang-orang Kristen Yang kekanak-kanakan rohani Yang tidak menyadari Tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai orang Kristen Orang-orang Kristen Yang hanya hidup untuk diri sendiri Orang-orang Kristen Yang hanya hidup Untuk memikirkan Perkara-perkara Yuna ini Sementara ini saja Saya kasih tau Orang itu adalah orang Yang sebenarnya Tidak atau kurang tahu Bersyukur dan berterima kasih Kepada Tuhan Yang telah Melakukan Karya yang Sehebat itu Karya yang sebesar itu Dalam kehidupannya Saya perlu sampaikan Kepada kita semua Dimanapun berada Sebenarnya kita ini Adalah Pribadi-pribadi Yang layak Dimurkai Dimusuhi Oleh Tuhan Dan ditempatkan Di neraka Api kekal Tapi oleh karena Kasih karunianya Melalui Kematian Kristus Kemangkitan Kristus Kenaikan Kristus Kesorongan Dan nanti akan datang kembali Eskatologi Kedatangan Kristus Pada kalian kedua Untuk menjemput kita Seperti Dimana Kristus berada Disitu juga kita berada Betapa dasyat dan luar biasa Tidak ada yang bisa Memindahkan manusia Dari bumi kesorongan Selain daripada Karya Salih Kristus Tapi jangan lupa Bapak-Ibu sudah Kita ini Menjadi orang-orang Yang telah percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Juru Selama Kita tidak hanya Cukup Titik isi Kita tidak hanya Cukup Baik Bapak-Ibu sudah Kita tidak hanya Cukup menikmati Anugerah Keselamatan Dalam Kristus Tidak Bapak-Ibu sudah Tapi kita harus Mulai belajar Bertumbuh Dewasa Mulai keluar Dari Geto-geto Patasan-matasan Kungkungan-kungkungan Dari diri kita Kita mau belajar Untuk berkata Tuhan Aku bangga Bersyukur Berterima kasih Atas anugerah Keselamatan Yang kau berikan Kita tidak hanya Cukup Memperingati Mungkin kita Memakai baju hitam Ketika Jumat Agung Kita memakai Baju yang cerah Ketika kita sudah Merayakan Kebangkitan Kristus Jangan hanya Puas dalam Momen-momen Penuang Kesempatan Perayaan-perayaan itu Tapi setelah itu Apa yang harus Kita perbuat Apa yang harus Kita lakukan Apa yang harus Kita kerjakan Sudah dari Kesih Tuhan Pada umumnya Seluruh orang Kristian Merayakan Pasca Ada diantara Bapak-Istari Sudah mengucapkan Selamat Pasca Saya mau Gasi tahu Ada titik Kelemahan Dalam Kekristianan Yang terlalu Mendengungkan Menyuarakan Tentang Selamat Natal Mana yang Lebih berian Dirayakan Jujur Bulu kita Mana Ucapan selamatnya Yang paling banyak itu Ketika Natal Atau Pasca Pertanyaan Saya Adakah Maknanya Natal Tanpa Pasca Mungkinkah Pasca Tanpa Natal Halo Adakah Maknanya Natal Tanpa Pasca Adakah Kemungkinannya Pasca Tanpa Natal Tapi Kenapa Pasca Dianakdirikan Oleh banyak orang Kristus Coba Saya tanya tadi Ada gak yang Mengucapkan Kepada sesamanya Selamat Pasca Sampai jawab Tangan Ada gak Sedangkan 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 Yang dikasih Tuhan Sebenarnya Puncak Dari Karya Kristus Di dunia ini Bukan pada saat Kelahirannya Kelahirannya itu Masih sangat Permulaan Di awal Tapi puncaknya adalah Kemagian Kristus Dan kebangkitannya Pada hari ketiga Dari antara Orang mati Serta Kenaikannya Ke sorga Menjadikan Tempat Bagi kita Sedangkan Dikasih Tuhan Ucap Selamat Pasca Seringkali Kita dengarkan Tapi saya Mau sampaikan Ibadah Pasca Begitu Sering Dalam Mayoritas Kristian Kurang Membekas Kurang Berkesan Di hati Banyak orang Kristen Justru Seperti saya katakan tadi Lebih berkesan Seringkali Peristiwa Nabi Tapi saya ingatkan Kembali Mari Sebenarnya Perlu ada Terobosan Di gereja-gereja Segala abad Sepanyol Sebenarnya Gereja-gereja Jaman ini Sudah mulai berpikir Secara Objektif Secara Lateral Secara Utuh Dan Lengkap Jangan sampai Kita Menganaktirikan Pasca Dibanding Dengan Natal Natal Tanpa Pasca Tidak ada Penebusan Bagi kita Pasca Tanpa Natal Tidak mungkin Mati Kalau tidak Pernah lahir Di dunia ini Jadi Suatu yang Saling Melengkapi Satu dengan Yang lain Tapi Paling tidak Kita bersuka Cita Kita senang Kita bangga Bukan karena Usaha kita Bukan karena Pekerjaan kita Bukan karena Kepunusan Kesuksian Kesalahan kita Kita mendapatkan Keselamatan Tapi semua Karena Kasih Karunia Oleh karena Iman Kepada Kristus Yang telah Mati Dan Bangkit Bagi kita Tapi Setelah Kita sudah Mengalami Mengecap Menikmati Segala Kebaikan Tuhan Apakah Keselamatan Kita Dilepaskan Dari Hukuman Murka Allah Yang Datang Bagaimana Dengan Diri Kita Mas Apakah Kita Berkata Kristen Untuk Kalangan Sendiri Yang Baling Serinya Kristen Untuk Diri Sendiri Tidak Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Bila dalam Becah Ini Dikatakan Begini Ini Saya Mau Tanya Becah Kita Mati 28 Ayat 16 Sampai 20 Bapak Ibu Saudara Sudah Menangkap Ini Konteksnya Ini Semua Kata-kata Ini Terjadi Setelah Kebangkitan Yesus Dari Antara Orang Mati Yesus Sudah Bangkit Bahkan Kalau Kita Bandingkan Nanti Dengan Kitab Lukas Kitab Markus Dan Kitab Kisah Para Rasul Ini Sebenarnya Saat-saat Terakhir Dimana Yesus Segera Akan Berpisah Dengan Murid-uridnya Dan Yesus Akan Sebentar Lagi Segera Terangkat Ke Coba Kita Jujur Kalau Kita Ini Mau Ditinggal Oleh Orang Yang Kita Cintai Dan Kasih Misalnya Orang Tua Kita Yang Mana Saat-saat Terakhir Beliau Akan Menghempuskan Napas Terakhir Beliau Seringkali Saat-saat Mungkin Sudah Para Sakitnya Dia Akan Menyampaikan Wijangan Nasihat Masukan Pesan-pesan Sangat Berharga Bagi Kita Saya Melihat Secara Umum Mayoritas Orang-orang Kristen Akan Sangat Mengingat Pesan-pesan Terakhir Yang Disampaikan Oleh Orang tua Yang kita Cintai Dan kasihi Di akhir Hidupnya Bahkan Wijangan Masukan Nasihat Yang Selama Hidup Mereka Diberikan Kepada Kita Kita Kenang Kita Ingat Kita Renungkan Kita Hayati Bahkan Ketika Kita Menyimpan Dari Apa Yang Dipesankan Oleh Orang tua Kita Terkasih Kepada Kita Kita Merasa Tidak Enak Merasa Risi Merasa Terganggu Hati Nurani Kita Oh Mama Dan Papaku Dulu Memesankan Begini Tapi Kenapa Hidupku Begini Tapi Pertanyaan Detik Detik Terakhir Saat Terakhir Ketika Yesus Akan Berpisah Dengan Murid-Muridnya Yesus Tidak Menyampaikan A B C D Yang Lain Tidak Yesus Menyampaikan Hanya Satu Satu Apa Pergilah Ke Seluruh Dunia Beritakan Injil Kepada Segala Makhluk Saudara Dikasih Tuan Coba Kita Lihat Konteks Dan Kesebelas Murid itu Berangkat Ke Galilea Ke Bukit Yang Telah Ditunjukkan Yesus Kepada Mereka Perhatikan Kesebelas Murid Ngeri Biasanya Sebutan Ini Apa Apa Sebutan Yang Sering Terjadi Memwarnai Pasal Pasal Sebelumnya Maka Yesus Pergi Ke Sebuah Tempat Disertai Dengan Kedua Belas Murid Tapi Perhatikan Dan Kesebelas Murid Itu Naga Maksudnya Kesebelas Murid Berarti Tidak Termasuk Judas Iskariot Nanti di pasal Pasal Sebelumnya Judas Iskariot Telah Pergi Dan Menggantung Diri Dia bunuh Diri Makanya Kalau Ada Kalau ada Orang Berkata Judas Iskariot Ke Sorga Bingung Saya Saya Tidak Mau Masuk Sorga Dimana Judas Iskariot Ada Disana Mohon Maaf Karena Mengakhiri Hidupnya Dengan Bunuh Diri Sudara Tidak 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 Pertama Tidak 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 Akhir Hidupnya Dia Akhir Dengan Gantung Diri Tidak Sampai Kepada Judas Iskariot Mengaku Yesus Tuhan Makanya Saya Sampaikan Kepada Kita Saat Orang Orang Kristen Yang Mengaku Dirinya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Akan Sangat Berbeda Dalam Mengelola Dan Menata Kehidupannya Yesus Tuhan Jadi Mengaku Yesus Tuhan Menyebut Yesus Tuhan Itu Bukan Sekedar Kalimat Yang Biasa Tidak Pengakuan Kita Penghayatan Kita Keyakinan Kita Kepercayaan Kita Yang Akhirnya Kita Lotarkan Melalui Aku Mengaku Yesus Tuhan Itu Tidak Main Main Kenapa Yesus Itu Tuhan Yesus Itu Penguasa Yesus Itu Raja Yesus Itu Junjungan Yesus Itu Raja Yesus Itu Yang Berkuasa Atas Sidhu Pengakuan Yesus Tuhan Tidak Main Main Makanya Orang Orang Kristen Kusus Orang Orang Bakar Jangan Tersinggung Ketika Saya Sampaikan Kalau Ada Diantara Kita Mengaku Yesus Kristus Itu Tuhan Tapi Hidup Kita Masih Diatur Oleh Diri Kita Dan Tidak Mau Turut Tunduk Kepada Tuhan Melalui 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 Kebenaran Pirmannya Saya Pasti Berkata Dengan Berani Perlu Diragukan Pengakuan Kita Akan Yesus Sebagai Tuhan Perhatikan Di sini Ayat ini Mati 18 Ketika Melihat Dia Ayat 17 Mereka Menyembahnya Tetapi Berapa Orang Ragu Dengarkan Banyak Orang Orang Di dunia Ini Dari Kepercayaan Lain Berkata Gimana Di Alkitab Yesus Disembah Ada Gak Ada Gak Yang Kita Disembah Ada Disini Dikatakan Ketika Melihat Dia Mereka Menyembahnya Kalau Yesus Tidak Layak Untuk Disembah Maka Yesus Akan Menolak Dengan Tegas Penyembahan Dari Kesebelah Sebuli Cahit Yesus Akan Menolak Ada Dalam Semua Kesempatan Pernah Paulus Dan Petrus Membuat Mujizat Espek Akul Maka Mereka Mereka Mencoba Membawa Persembahan Dan Mereka 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 Menyembah Eh Jangan Aku Sama Dengan Jadian Manusia Biasa Jangan Perlakukan Demikian Bukankah Kudusan Kesalahan Kami Maka Orang Lumpu Ini Berjalan Tidak Tapi Karena Kuasa Nama Yesus Mereka Menolak Karena Penyembahan Kepada Petrus Dan Paulus Itu Tidak Benar Mereka Harus Mengembalikan Penyembahan Itu Hanya Kepada Yesus Dan Disini Kesebelas Murid Ini Sujud Menyembah Kepada Yesus Dan Yesus Tidak Menolak Memang Ada Disini Kata-kata Tetapi Apakah Tadi Beberapa Orang Ragu Dari Kesebelas Orang Ini Ada yang Ragu 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 Tahu Pengertian Mereka Ragu Ragu Mereka Bimbang Dalam Pengertian Benarkah Ini Yesus Kan Sebelum Sudah Mati Dikubur Ternyata Bangkit Dan Biasanya Orang Itu Ragu Ragu Karena Tidak Percaya Karena Sebelumnya Yesus Telah Berulang Maka Seperti Kali Diberitahukan Kita Akan Ke Yerusalem Sebentar Aku Akan Disiksa Aku Akan Menderita Aku Timah Kota Iduri Tapi Jangan Lupa Pada Hari Ketiga Aku Akan Bangkit Selalu Ada Kata-kata Pada Hari Ketiga Akan Bangkit Dengarkan Baik Tolong Jangan Dilupakan Ayat Pernyataan Orang Seringkali Ragu Ragu Dalam Dalam Hidup Ketika Tidak Lagi Percaya Akan Apa Yang Tuhan Katakan Dan Berman Kalau Mereka Berpegang Teguh Dengan Apa Yang Yesus Sampaikan Berulang Ulang Sebelum Mereka Berpisah Maka Mereka Tidak Perlu Ragu Akan Kebangkitan Yesus Dan Yang Terolah Mereka Tetapi Apakah Jawaban Yang Diberikan Oleh Yesus Kepada Murid Murid Yang Sebelah Sini Ketika Sebagian Diantara Mereka Ragu Dengarkan Baik Inilah Indahnya Kita Memiliki Tuhan Ketika Kita Dalam Kedahan Ragu Ragu Dalam Kedahan Takut Dalam Kedahan Bimbang Dalam Kedahan Kawatir Ketika Kita Berhadapan Dengan Tuhan Tuhan Tidak Semakin Membuat Kita Ragu Ragu Tuhan Tidak Semakin Membuat Kita Takut Tuhan Tidak Semakin Membuat Kita Bimbang Kalau Bapak Bapak Takut Bimbang Datang ke Orang Saya Mau Tanya Makin Kuat Makin Mantap Makin Yakin Atau Makin Ragu Ragu Mana Terjadi Aduh Kawan Pergumulan Persoalan Begini Masalah Begini Apa Kira-kira Kata Orang Apalagi Kalau Orang Itu Sangat Tidak Punya Hati Memang Itu Sudah Bagian Udah Terima Sajalah Sampai Matipun Kamu Akan Demikian Coba Kira-kira Kita yang sudah ragu-ragu Sudah takut Sudah bimbang Yang kita butuhkan Bagaimana Orang ini Paling tidak Memberikan Kekuatan Menghibur Supaya kita Suka Tidak Semangat Takut justru Dia Bukan Menolong Tapi Merongrok Dengarkan Baik Tapi Itu hanya Kita sempah Berbeda Ketika Sebagian Dari Murid-murid Yang sebelah Sini Mengalami Keragu-raguan Mereka Memang Sudah Menyembah Tapi Sebagian Ragu-ragu Bapak Ustara Pernah Mengalami Menyembah Tuhan Tapi Di dalam Keragu-raguan Kalau kita Datang Kepada Dunia Mereka Akan Semakin Melibat Gendakan Keragu-raguan Kita Kalau Mereka Bukan Orang Bertunggu Dalam Tuhan Bahkan Mereka Makin Menakut Nakuti Kita Mengintimidasi Kita Menekan Kita Tapi Ketika Kita Datang Kepada Tuhan Ditinggalkan Kurangan Kelemahan Kita Apakah Jawapan Yesus Kepada Murid-murid Ketika Sebagian Mayoritas Di Mereka Ragu-raguan Apa Harus Tahu Konteks Dan Lihat E18 Jangan Mengarang Apa E18 Yesus Mendekati Mereka Mereka Siapa Kisah Murid-murid Yang Khusus Siapa Yang Sebagian Tidak Percaya Atau Ragu-ragu Tadi Yesus Mendekati Mereka Perhatikan Kalimat Ini Murid-murid Ini Sebagian Ragu-ragu Tapi Di tengah-tengah Mereka Ragu-ragu Biasanya Kalau orang di dunia Kita ragu-ragu Justru mereka Membuang kita Dasar kau Tidak bisa dipakai Gitu orang-orang dunia Tapi Ketika Yesus Tahu Murid-muridnya Ini Yang dicintai Dikasihinya Yang Yesus Tahu Memang mereka Belum sempurna Masih punya Banyak Tuturan Kelemahan Yesus Bukan Justru Membuang Mereka Tapi Yesus Justru Mendekati Mereka Tidak Hanya Mendekati Tapi berkata Apa Dengan latang Apa Yesus Mendekati Mereka Dan berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Coba Ketika Ketika kita Dalam keadaan Rabu-ragu Dalam keadaan Yang tidak Atau kurang Pertaya Yesus Mendekati Menghampiri Kita Dan berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Kira-kira Kita Tidur Atau Makin Tidur Ketika Yesus Mengklaim Dan berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Ini orang Sembarangan Pribadi yang berkuasa Pribadi yang punya Autoritasnya Ya iya Kalau ada Orang di samping kita Coba contoh Bapak ibu saudara Punya ketakutan Tentang kehidupan Tapi Yang kita Hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Ada di samping kita Contoh Bunga Bunga Didekati Bunga Kamu tahu gak Kepadaku Telah diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Bayangkan Kepadaku Telah diberikan Oleh masyarakat Indonesia Kuasa Otoritas Memimpin Indonesia Itulah Kolokoteks Bapak Jokowi Masih takut gak Ketika Pak Jokowi Mendekati Salah seorang Di kara kita Apakah dia Mendekati kita Dengan Tidak ada Maksud dan tujuan Pasti ada Maksud dan tujuan Inilah Gembaran Praktisnya Sosok Manusia Biasa Di dunia ini Punya kekurangan Keterbatasan Dan akan Mendekati kita Ketika kita tahu Dia punya Otoritas Punya Power Punya Kuasa Kita ada Kita tenang Contoh lain Ada banyak Perampok Di dunia ini Tapi kita Sedang Didampingi oleh Bapak Panglima Sama Kapolri Kira-kira Gimana Tenang Tenang Tapi coba Kita masih tetap Memakai pikiran Pikirannya apa Waduh Panglima Sama Kapolri Juga Perlu Ini Dungi juga Karena Manusia Yang punya Kekurangan Keterbatasan Tapi saya kasih tahu Panglima Dari Panglima Raja Di atas Segala Raja Dia Berkata Kepada Keselah Suriknya Terlebih Kepada Kepadaku Telah Diberikan Segala Puasa Di Surga Dan Di Bumi Segala Puasa Itu yang saya katakan Tadi Kata Puasa Kalaupun Tidak ada Di sini Disebutkan Kata Tuhan Arti Tuhan Itu adalah Penguasa Segala Puasa Berarti Yesus itu Penguasa Penguasa Di mana Penguasa Di surga Dan di bumi Perhatikan Baik Siapa Yang Mengutuk Menghina Meredakan Mencaci Memagi Yesus Saya kasih tahu Yesus Itu Penguasa Surga Dan Bumi Mungkinkah Masuk Surga Orang Menghina Merindakan Yesus Kenapa Yesus Tidak Membuka Pintu Surganya Kepada Orang Yang Menghina Merindakan Dirinya Sebagai Penguasa Penguasa Surga Perhatikan Baik Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Sedikit Teologis Dalam Baca Kepadaku Kepada Siapa Kepada Yesus Setelah Diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Berarti Disini Ada Dua Kata Ada Yang Menerima Kuasa Di surga Dan di bumi Siapa Yang Menerima Yesus Berarti Kalau Ada Yang Menerima Ada Yang Memberi Siapa Yang Beri Allah Bapak Di surga Memberi Jadi Ketuhanan Yesus Kepenguasa Yesus Itu Terkait Dengan Jabatan Gelar Kepenguasa Makanya Kalau Orang Kristen Berkata Yesus Itu Tuhan Saya Kasih Tahu Dengarkan Banyak Banyak Orang Kristen Masih Salah Dan Saya Rindu Jema Disini Mengerti Bapak Istara Mengerti Ketika Disebut Yesus Itu Tuhan Tidak Berarti Artinya Adalah Yesus Itu Allah Baga Maksudnya Karena Diberikan Segala Kuasa Ketuhanan Kepenguasaan Diberikan Oleh Bapak Kepada Yesus Yang Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Diberikan Kekuasaan Atas Surga Dan Bumi Pemilik Surga Dan Bumi Penguasa Surga Dan Bumi Adalah Yesus Jadi Sebagai Allah Itu Dalam Posisi Sebagai Firman Allah Yang Adalah Allah Tapi Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Surga Di Bumi Ini Yang Diberikan Kemanusiaannya Ke 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 Kemanusiaan Diberikan Ke 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 Manusiaan Ke Manusiaan Karena Tuhan Itu Arlah Jabatan Gelar Kepenguasaan Yang Dilipat Kuasakan Oleh Bapak Kepada Yesus Naga Maksudnya Coba Saya Tunjukkan Ayatnya Mudah-mudahan Saya Ingat Satu Korintus 1 Korintus 4 Mari kita buka dulu 1 Korintus 6 1 Korintus 6 M14 Supaya kita berbidahkan Kalau tidak tangkap ini Nanti kita akan bisa menjawab orang-orang yang Coba untuk membuat kita jadi Bipangneran 1 Korintus 6 M14 1 Korintus 6 M14 Allah yang membangkitkan Tuhan Akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya Perhatikan Allah yang membangkitkan Tuhan Allah disini siapa? Bapak Bapak Coba kita buka 2 Korintus 1 Korintus 8 Ayat 6 Udah dekat? 1 Korintus 8 ayat 6 1 Korintus 8 ayat 6 Namun bagi kita hanya ada Satu Allah saja yaitu Bapak Bapak disini Jangan bilang Ya itu salah Salah disini Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Permantuan yang menjawab Bukan kita Bagi kita hanya satu Allah saja Yaitu Bapak Udah Kita kaitkan 1 Korintus 6 Yang 14 Allah yang membangkitkan Tuhan Allah disini siapa? Bapak Bapak Namun bagi kita hanya satu Allah saja Yaitu Bapak Allah yang membangkitkan Tuhan Allah disini siapa? Bapak Allah Bapak membangkitkan Tuhan Tuhan disini siapa? Bapak membangkitkan Bapak Berarti gak? Siapa disini? Maka saya bilang Tolong cerdas dulu Allah Bapak membangkitkan Tuhan Tuhan disini siapa? Bapak Mungkin Coba dulu Bikanya Allah membangkitkan Allah Bisa gak? Bisa Coba dulu jawab Allah yang membangkitkan Tuhan Kalau dibangkitkan berarti pernah mati Pernah mati siapa yang pernah mati? Ya Yesus Mereka dibangkitkan katanya kan? Allah yang membangkitkan Tuhan Berarti disini Tuhan tidak otomatis Artinya Allah Karena tidak mungkin Allah membangkitkan Allah Makanya nanti akan ada orang bertanya Yesus itu naik ke syurga Duduk di sebelah kanan Allah Katanya Yesus Tuhan Tapi kok ada Allah lagi? Allah yang mana lagi? Mereka tidak tahu pengertian sebelah kanan Allah itu gak tahu Ada pengertian sebelah kanan Allah Menggembarkan kehormatan Menggembarkan kehagungan Menggembarkan ke penguasaan Mereka tidak tahu Jadi Allah yang membangkitkan Tuhan Berarti disini Tuhan tidak berarti Allah Tuhan disini adalah Yesus Udah? Udah nangkep ya? Allah yang membangkitkan Tuhan Tuhan disini pengertiannya bukan Allah Tapi Yesus Mari kita buka kembali Kisah para rasul Pasal 2 ayat 36 Mari buka dengan cepat Kisah para rasul pasal 2 ayat 36 Sudah? Kisah para rasul 2 ayat 36 2 ayat Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Perhatikan ya Kaum Israel harus tahu dengan pasti Bukan dengan ragu-ragu Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan Yang disalibkan itu Keilahianya Ketika manusianya Dia yang dibunuh dalam keadaannya Sebagai manusia 1 Petrus 3 ayat 18 Allah yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan dan Kristus Jadi kalau ada Irenya Han Dono Ada Ustadz-ustadz Yang dari Kristen tadinya atau Katolik Tadinya baru berani menjadi agama lain Mereka menyebut Allah Yesus itu diangkat Dilantik menjadi Tuhan Tang 325 Benar gak? Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan siapa? Manusia atau Allah? Allah Bapak yang mengangkat Bukan manusia Di dalam konsili Masa konsili Memutuskan Wah mari kita sekakati Yesus itu adalah Tuhan Di konsili Nikea Salah Bukan Tapi yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan Itu adalah Allah sendiri Dan Tuhan disitu Ini makanya Saya bilang ini Banyak kali kita ini masih gagal Yesus itu disebut Tuhan Jangan berpikirnya begini Dengarkan baik Yesus itu disebut Tuhan Ada pengertiannya Bahasa Yunaninya berbeda sekali Tuhan disitu Tuhan disitu adalah Kurios Kurios Kalau Yesus disebut Allah Bahasa Yunaninya adalah Teos Tolong hafal ya Yesus itu adalah Keberanian sebagai Allah Atau firman Allah Teos Tapi Yesus sebagai Tuhan adalah Kurios Pemimpin Raja Penguasa Dan itu diberikan oleh Bapak kepadanya Dalam rangka Menjamin pendepusan Penyelamatan Bagi manusia Itu maksudku Jadi Kepadaku telah diberikan Segala kuasa di sorga dan di bumi Itulah jawaban Dari keragulaguan Dari sebagian murid Bahwa Yesus punya otoritas Atas sorga dan bumi Kalau diberikan Berarti ada yang memberikan Iya kan Ada yang memberikan Yang memberikan adalah Allah Bapak Yang diberikan adalah Yesus Dalam keberadaannya Sebagai manusia Dengarkan kalimat ini Jadi kalau Berselara nanti Mendengarkan kalimat Keilahian Yesus Dan Ketuhanan Atau Ke manusiaan Yesus Keilahian Yesus Tolong ada yang bisa jawab Keilahian Yesus Yang kekal dan sejak kekal adalah Yesus dalam keberadaan Sebagai Keilahian Yesus Yang sejak kekal sudah ada Sebelum Abraham ada Dia sudah ada Keilahiannya Dalam eksistensi keberadaan Sebagai Sebagai firman Badan mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Tapi Dalam konteks ketuhanannya Ketika Sang firman menjadi manusia Ketika sang firman menjadi manusia Namanya Yesus Makanya Lukas pasal 2 11 Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat yaitu Kristus Tuhan Di kota Daw Sejak kelahirannya pun Peristiwa Berita Natal Kepada para malaikat Sorry Berita malaikat Kepada Orang-orang di mana Yang berata Sudah disebut Yesus sebagai Tuhan Tapi Fungsi definitif Fungsi jelas Yesus itu berperan Sebagai Tuhan Adalah Ketika dia sudah bangkit Dari antara Orang mati Tapi Sebutannya Sebagai Tuhan Sudah ada sejak Peristiwa Natal pertama Udah ya Sekarang begini Dengarkan baik Kenapa Semekati mereka Dan berkata Kepada Aku telah diberikan Segala kuasa Selamat dari bumi Ini yang pertama-tama Kuncinya Sebelum Yesus berkata Pergilah Ke seluruh dunia Jadikanlah Semua bangsa Muridku Bakuslah mereka Dalam kawa bapaan Dalam kudus Dan ajarlah mereka Untuk melakukan Segala sesuatu Yang kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai Engkau senantiasa Sampai kepada Akhir jaman Sebelum itu terjadi Yesus perlu Menyampaikan dulu Kepadaku telah diberikan Segala kuasa Di surga dan di bumi Saya mau tanya Kita mau menjalankan tugas Mana yang benar Jalankan tugas Tapi tidak ada E18 Berani gak Jalankan tugas Tapi tidak ada Kata-kata Kepadaku telah diberikan Segala kuasa Di surga dan di bumi Kita tidak akan berani Menjalankan tugas kita Untuk pergi Menjadikan semua bangsa Murid Kristus Tidak akan berani Karena apa Karena kita tidak punya Otoritas Tidak punya kuasa Jadi ketika Yesus Mengklaim Kepadaku telah diberikan Segala kuasa di surga dan di bumi Apalagi ditutup dengan Ada tau Apa kata-kata terakhir Dan ketahuilah Aku senantiasa Menyertai engkau Sampai kepada Kesudahan jaman Di tengah-tengahnya Ada tugas Ada tanggung jawab Setelah kebangkitannya Sebelum naik ke surga Diingatkan oleh Yesus Supaya kita murid-muridnya Sepanjang sejarah Segala abad Dari para rasul Murid-murid Yesus Kepada murid-muridnya Dari murid-muridnya Kepada murid-murid Dari murid-murid Masuk ke murid-murid Dari murid-murid Masuk ke murid-murid Sampai kepada surga dan saya Ditugaskan tugas yang sama Amanat agung Memberitakan Injil Injil itu adalah Ewangelion Kabar baik Kabar yang menyelamatkan Kabar yang membenarkan Kabar yang mengampuni Kabar yang memulihkan Kabar yang menyembuhkan Itulah tugas tanggung jawab kita Jadi Bapak-Ibu saudara Yang ini saya sampaikan Tanpa panjang lebar kepada kita Jangan pernah berpikir begini Tuhan Terima kasih Aku sudah merayakan Jumat Agung Kematian mereka Menembus Menyelamatkan Tuhan Terima kasih Aku sudah memperingati Pasca Melewati Penderitaan Akhirnya ada kebangkitan Aku bersyukur Terima kasih Setelah itu apa? Apakah kita hanya fokus di perayaan? Tapi ternyata Setelah Pasca Ada tugas dan tanggung jawab kita Dan jangan lupa Ada orang berkata begini Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta Tapi semua kita dipanggil menjadi pendeta Sebelum kita bersaksi Marilah kita menjadi Apa? Mari kita menjadi saksi dulu Bersaksi tidak akan maksimal Tidak efektif Tidak efektif Tanpa kita menjadi saksi Nangka maksudnya Makanya ada orang berkata begini Lebih keras katanya Kokok Kukuruyuk Ayam yang mati Daripada ayam yang hidup Pernah dengar itu? Nangka maksudnya Pak pendeta Kok ayam yang mati bisa berkokok Kukuruyuk Itu filosofinya mendalam Katanya lebih nyari Lebih jauh terdengar Kokok ayam yang mati Daripada ayam yang hidup Itu gembaran Kalau benar tidak mungkin ayam yang mati Bisa bersuara lagi berkukuruyuk Berkokok Tidak mungkin Tapi ceritanya Ayam yang mati Saya pulang kampung halaman Ke Persemburada Setelah saya pulang ke sana Paman atau tulang saya Tahu saya berenya Datang Maka dia potonglah ayam jago Setelah dia potong Dipanggillah saya makan Bersama istri saya dan anak saya Ayo berenya Makan ke rumahku Sudah kupotong ayam jago Makan bersama Setelah sudah sampai di sana Pulanglah aku ke Jakarta Sampai ke Jakarta Aku ceritalah di depo Tulang yang baik hati Memotong ayam jago Jadi suara ayam jago itu Sampai kita kata Tapi kalau ayam yang hidup Kukuruyuk Itu paling satu kilo yang keren Tapi ternyata Melintasi Bakauni merah Melintasi laut Sampai ceritakan Kata ayam koko itu Artinya apa? Saya mau sampaikan kepada kita Seringkali bukan berita injil Yang ditolak oleh orang-orang di luar sana Tapi karena Karakter kita Kelakuan kita Sikap kita Perkataan kita Adalah hal yang Tidak mencerminkan Injil itu sendiri Memang ada orang Tertentu Menolak injil Apalagi Konteks keindonesiaan kita ini Kalau orang sudah beragama Jangan lagi Menceritakan agama Tapi konteks kristina Ketika kita memberitakan injil Melalui lain seperti ini Melalui tetap muka Kita menceritakan Apa yang kita alami Bagaimana kita merubah Di dalam Tuhan Melalui karya roh kudus Perjumpaan pribadi dengan kristus Kita saksikan kepada mereka Tanpa harus Mengintervensi Menggambung Mendikte Menyalahkan Merindakan Doktrin Ajaran Nabi Kita cuci Keyakinan orang lain Kita sampaikan Apa yang kita alami Karena tentunya Yang membuat bertobat Bukan kita Tapi Roh kudus yang bekerja Roh kudus yang bekerja Oleh karena itu Misalnya Kalau saya lihat Kesempatan Kesempatan Di Apa di danau ini Besar sebenarnya Besar sebenarnya Apalagi Bapak Bunga disana Bos disana Iya kan Ada peluang kesempatan Tapi seringkali kita kan pakai logika Memang Itulah yang menjadi kelemahan kita Ada orang berkata begini Coba jujur dulu kita jawab Kalau kalimat ini saya Sebutkan disini mana yang benar Dalam memberitakan Injin Kita harus pakai hikmat Saya mau tanya Kata hikmat disitu Apa kira-kira artinya Orang seringkali bersembunyi Di belakang kata Pakai hikmat Tapi sebenarnya karena Karena apa Karena takut Sebenarnya Tapi disebutkan pakai Hikmat Pernah juga Orang memang perlu pakai hikmat Benar Kalau kita memberitakan Injin Ada pernah itu kan pendeta Pernah dengar Pendeta berkomba di gereja Kita harus memberitakan Injin Apalagi kalau dikutip nanti 1 Korintus 9 ayat 16 Ngeri loh Saya pikir Cukuplah bagi Paul Sebenarnya itu Perman itu untuk kita juga Celakalah aku Jika aku tidak Memberitakan Injin Sebab memberitakan Injin Adalah sebuah Keharusan bagiku Sebuah keharusan bagiku Tak ada Selakalah aku Jika aku tidak Memberitakan Injin Betapa banyak orang Kristian yang celaka Karena apa Karena tidak Memberitakan Injin Termasuk kita Kita ini Bisa Celaka Bapak Ibu Tapi oleh Kanuklah Tuhan Kita tidak celaka Tapi yang jelas Mari kita belajar Makanya saya saling Dengan pastor Yang sebelumnya Itu luar biasa Ketika dia pakai gitar Sambil menyanyi Memberitakan Terus terang Orang bata bilang Mekah hidil Itu risikonya besar Tapi dilakukan Di pinggir-pinggir jalan Mungkin di Di Senin Atau di mana Tepat-tepat Terumunan Atau di Jalan rakyat Atau di Itu dasar luar biasa Itu luar biasa sekali Makanya Kita doakan Supaya pelayanan Hambanya Pastor Rani Simon Segera dibuka Itu kesempatan Banyak orang Dari kalangan Manapun datang Jadi bukan Pastor Rani Simon lagi Yang seperti Mencari kutu Dalam jerami Susah gak Mencari kutu Dalam jerami Janganlah mencari kutu Mencari kelereng Pun di jerami Susah Apalagi mencari kutu Mustahil dapat Susah dapat Tapi sekarang kan Orang-orang Pada berdatangan Dari kalangan Manapun datang Untuk dilayani Didoakan Biarkan Rokurus yang Mengalir dengan Caranya Didoakan Mengalami Keajaiban Kesempuhan Tuhan yang Membuka Rokurus yang Membuka Jadikan Matahari Matahari Percaya Menerima Sebagai Tuhan Itu urusan Rokurus Mari kita Lakukan bagian Kita Makanya Bapak Ibu Saudara Terserang Kita ingat Kesulitan Dan kesukaran Memberitakan Injil sekarang Tapi sebenarnya Kalau kita Jujur Kita bisa Membuat Sarana Perasarana Sekarang Untuk memberitakan Injil Contoh Bapak Bunga Sudah ada Waibu dirumah kan Live saja Selalu Aku pengalaman Begini dengan Tuhan Begini 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 Bagi saudara Yang terketuk Hatinya Terbuka Percaya Menurut Tuhan Selamat Silahkan Buka Hati Saudara Untuk mendapatkan Sorga Untuk Menikmati Sorga Bisa Jadi Jangan lupa Saya mau Sampaikan Pendeta Yang tadi Yang berkobat Semua Jemaat Diwajibkan Memberitakan Injil Harus Memberitakan Injil Dah Tau kan Ceritanya Bapak Ini Tukang Cukur Sudah Ingat Ceritanya Bapak Yang Tukang Cukur Ini Jadi Sudah Ada Langgan Nanya Datang Mulai Pertama Dia Memberitakan Tapi Masih Takut Gimana Caranya Memulai Bagaimana Lewat Gak Jari Memberitakan Injil Nomor Sembilan Aduh Sudah Sudah Mau Tutupi Gimana Ini Dia Sekarang Minggu Ditanyain Pak Pendeta Dia Sudah Beritakan Injil Setelah Lewat Sembilan Gak Berani Juga Yang Terakhirlah Karena Memang Sepuluh Langgan Hari Terakhir Sudah Dipotong Rambutnya Sambil Dia Kaku Kek Konsentrasi Lagi Dipotong Udah Pendek Tinggal Mencukur Yang Ini Alis Bukan Alis Yang Di Pinggir Dicukur Cukur Kebetulan Alat Cukurnya Itu Agak Tidak Tajam Akhirnya Diambillah Ada Pengasahnya Dari Kurit Atau Atau Dia Bulankan Dia Kumpulkan Tenaganya Dia Bersaksin Dia Ambil Dipegang Di sini Baru Dia Pake Tangan Kanan Dipegang Di sini Asah Biar Tajam Sambil Dikini Di depan Bapak Apakah Bapak Sudah Siap Untuk Mas Teraka Atau Surga Gitu Dia Ngomong Apakah Bapak Sudah Siap Mas Teraka Apakah Bapak Mau Mas Teraka Atau Surga Jadi Jangan Dibayar Lari Lari Bapak Ini Karena Apa Ini Sudah Simpi Ini Orang Karena Apa Apakah Bapak Siap Mas Teraka Atau Surga Apakah Bapak Sudah Siap Mati Lari Jadi Rugi Dia Dibayar Memang Dia Gelisah Sekali Takut Sekali Dia Memberitakan Tapi Caranya Bagaimana Tapi Saya Mau Kasih Tahu Ketika Kita Punya Hati Punya Kerinduan Untuk Memberitakan Sebenarnya Kalau Kita Pekah Tuhan Bisa Tuntun Kita Dengan Cara Yang Ajaib Sekali Apakah Saya Sudah Pernah Menyampaikan Disini Saya Menemani Istri Saya Dulu Waktu Masih Di Depok Menemani Istri Saya Belajar Ke Pasar Kemiri Namanya Ketika Sudah Begitu Kan Saya Menunggu Bapak Bapak Biasanya Menunggu Saya Juga Gelisah Ini Saya Duduk Disini Oh Tuh Saya Lakukan Apa Apa Gimana Tapi Puji Tuhan Saya Bergumul Dan Contoh 6555 Jadi Bagus Nomor Polisi Sepeda Motor Saya Mulai Dari Bapak Ini Tinggi Besar Berotot Bereokan Lagi Itu Yang Dekat Di Samping Saya Saya Mulai Bicara Takut Juga Tapi Saya Mulai Dari Satu Pak Ada Apa Ada Udah Tinggi Lebih Tinggi Saya Cukup Tinggi 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 Besar Sangar Lagi Otoknya Besar Bereokan Lagi Itu Kan Baru Rampunya Keriting Lagi Pak Saya Ada Apa Aduh Pak Mohon Maaf Nih Memang Kenapa Wah Aduh Saya Sudah Saya Tidak Saya 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 Tertarik Dengan Nomor Polisi Langsung Berubah Oh Benar iya, iya memang bagus kalau tidak salah waktu itu 6, 5, 5, 5 bagus sekali jadi, saya mau kasih tau pembukannya itu dimulai dari nomor polisi, jadi saya tidak bisa mengatakan ke bapak saudara ketika nanti menginjili, memberitakan injil dimulai dengan nomor polisi, gak bisa nah, gak maksudnya, gak bisa harus kita bekam melihat situasi, kondisi mana yang lebih cepat tapi tolong ada orang yang kasih rumus kepada saya ketika pernah dalam sebuah seminar disampaikan, dia itu adalah orang yang sangat efektif untuk menjalanku jiwa, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan dia memberikan masukan kepada kita tolong ketika kita memberitakan kabar baik ewangelion, kabar yang menyelamatkan tolong prinsipnya jangan langsung to the point itu tadi apakah bapak sudah siap mati jangan, jangan, kalau begitu kita pasti kacau bahkan bisa mereka memukul kita tapi, beliau memberikan satu masukan bapak ibu saudara masih ingat tentang obat nyamuk obat nyamuk yang begini ingat gak, yang makin kecil nah, gak maksudnya jadi beliau membuat pola penginjilan adalah dengan seperti obat nyamuk dibakar dari yang paling luar tidak mungkin dari luar langsung ke tengah-tengah tapi dibakar pelan-pelan keliling jadi, gaya dari saudara kita orang Jawa ya agak nikum dulu nikum kalau orang Batak kan tidak itu the point masuk langsung ke dulu perkara yang sebenarnya itu orang Batak makanya orang Batak ini seringkali tidak bisa menginjil karena apa? langsung tidak bisa ada kesabaran langsung saja udah, eksekusi langsung mau percaya atau tidak? gitu kan saudara kasih Tuhan ada langkah-langkah yang praktis tetapi kita berdoa supaya Tuhan buka jalan jadi Bapak Ibu Saudara saya sedang berpikir begini sebentar lagi Paulus pernah berkata begini suka citanku dan mahkota kemegahanku ketika berhadapan dengan Kristus adalah kamu kamu dimaksud disitu adalah jemaat kesawal nikah saya mau sampaikan kepada kita saat ini sebenarnya karena kita kurang mendalami kebenaran firman Tuhan ternyata kan ada kata-kata yang mengatakan menghakimi orang yang hidup dan mati berarti kita dihakimi gak? dari pengakuan barasun itu kita dihakimi gak? menghakimi orang yang hidup dan mati itu itu bersebar dari Alkitab kita juga dihakimi orang yang percaya Yes pun dihakimi orang yang tidak percaya Yes apalagi dihakimi tapi jangan lupa kalau kita dihakimi nanti bukan menentukan surga dan meraka kita dihakimi untuk memberikan upah mahkota kepada kita salah satu mahkota dalam Alkitab adalah mahkota memenangkan jiwa mahkota kemegahan oleh karena membawa jiwa kepada Tuhan coba kita tanya dari kita masing-masing ketika nanti kita menghadap Bapak di surga makanya begini ketika menghadap Bapak di surga nanti ada yang senyum percaya diri semoga nanggung kata Tuhan tapi juga jangan lupa ada nanti yang menghadap Bapak di surga menghadap Tuhan Yes dalam keadaan tertunduk tau gak kalau orang tertunduk masuk juga di surga tapi dalam keadaan tertunduk oleh karena apa apa yang kita buat kita lakukan sebagai pribadi yang sudah ditembusi selamatkan oleh Tuhan selama kita kirim di tengah-tengah dunia setelah kita diselamatkan ini dia oleh karena itu mari sekarang ini saya mau sampaikan posting hal-hal yang baik dan positif melalui handphone yang sudah android yang sudah cambik sekarang ini posting yang baik jangan-jangan barangkali ada orang yang sudah menuju kepada rel kereta api mau selesikan hidupnya tapi ketika dia membaca ayat yang mungkin kita posting di Tukter Rokulis bertemu dengan ayat yang kita buka orang itu bisa sadar bertobat dan selamat sudah pernah saya sampaikan disini seorang nenek tua yang sudah sukar berjalan dia tinggal di sebuah apartemen yang sebenarnya tidak memilu standar apartemen yang sudah tua dia tinggal di sana bersama dengan seorang cucunya dan si nenek tua ini punya kacamata setiap hari pekerjaannya adalah memakai tangannya yang sudah gemetar-gemetar ini menuliskan ayat-ayat berbantuan ketika dituliskan ayat berbantuan maka dia pun menyuruh kepada cucunya supaya dipotokopi ini ayat-ayat berbantuan setelah dipotokopi baru digunting-gunting dia yang dia tulis itu satu ayat tapi diperbanyak sedemikian rupa tahu gak apa yang terjadi kelihatannya memang ada produk kontra karena dari apartemennya ini selalu dijatuhkan ini kertas oleh karena angin kencang dia berada di tingkat berapa maka ini kertas ini bersebaran kemana-mana jadi kelihatan memang jadi sampah tapi jangan lupa ada satu ketika seorang pemuda yang sudah mau menuju bunuh diri oleh karena begitu beban dan beratnya beban yang dihadapi dia membunuh diri menyelesaikan hidupnya tapi ketika dia lewat dari samping apartemen ini tiba-tiba apa yang terjadi dengan hempusan angin kertas itu jatuh di jidaknya ketika jatuh di jidaknya posisinya pas angin dari depan maka kertas itu menempel disini di jidaknya menempel ketika menempel karena jidaknya dengan matanya itu agak berhalangan sedikit tergagung maka dia ambil lain kertas ketika dia ambil roh kurus bekerja dia tidak langsung buang mana dia sudah mau bunuh diri kerenyata setelah dia baca itulah yang pernah dituliskan oleh seorang petiju internasional siapa ini yang ditulis di wajahnya bukan petiju petiju waktu itu lawannya Evander Holifier yang lehernya itu Evander Holifier dituliskan di jidaknya Filipi 4 ayat 13 ayat itulah yang dia baca ketika dibaca ayat itu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan terpadaku ketika dia baca ini roh kurus bekerja maka dia sadarkan dia tidak jadi bunuh diri dia selamat dari bunuh diri ini kecil kelihatan oleh karena itu baru kali mau ketemu langsung berdebat berdiskusi apapun tapi saya kasih tau tidak ada alasan sekarang ini mari posting apalagi sekarang ini ada namanya laman facebook atau facebook itu ya atau apalah media sosial kita yang lain twitter atau apa macam-macam semuanya mari mampu atas mari terpanggil hati kita anak-anak muda apakah engkau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemenang jiwa bisa postinglah jangan hanya waduh makanya saya agak sedikit beratah hati ketika anakku telepon aku lihat bukan gambar dirinya tapi gambar orang lain yang dibikin disitu kan kalau ditelepon begitu kan ada kan gambar yang muncul yang saya harapkan gambar putra putri saya yang muncul disitu tapi ternyata saya tidak kenal siapa itu karena lebih cantiknya aku lihat putriku daripada itu jangan yang lain diposting disitu ya bunga kotomu bikin kalau nanti saya obung nanti hubungi nanti kotomu yang ada disitu yang lagi berkaya jangan kotomu orang lain gak kenal saya itu iyalah kotomu bikin disitu ya mungkin takut supaya jangan dibayas nanti karena cantik enggak lah ya mari posting hal-hal yang positif sehingga kita bisa menjadi berkat dimana kita berada setelah pascah tidak boleh stop tidak boleh kita berhenti ada dua setang jawab kita amanat agung menyampaikan kabar baik kabar keselamatan kabar yang menyelamatkan itu tugas kita itu bukan hanya tugas pendeta bukan hanya tugas gereja tugas evangelis buruk sekolah minggu tidak itu tugas seluruh orang percaya gereja Tuhan jemaah Tuhan saya mau tanya saya ditembus darah Yesus benar gak bapak ibu Sarah apa darah kami ada gak ditembus darah kami gak semua kita sama-sama ditembus darah Yesus kalau ditembus darah Yesus mari kita punya tugas sama-sama untuk kita setelah pasca memperingati kematian Kristus menembus saudara kita memperingati kematian Kristus menyalahkan maut kuasa kerajaan maut dan dia telah naik ke surga menjadikan tempat bagi kita sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing mari kita melakukan tugas kita untuk menjadi garam terang menjadi saksi untuk memberitakan kabar keselamatan yaitu kabar baik Injil tentang Yesus Kristus pribadinya karyanya namanya yang berkuasa amin kita berdoa terima kasih terima kasih